Cara menghilangkan farises alami ampul tanpa operasi beberapa di antaranya pasti ada yang belum Anda ketahui dan dapat mengejutkan Anda. Farises adalah masalah umum di mana pembuluh darah abnormal membesar dan muncul dekat dengan permukaan kulit. Mereka biasanya terjadi di betis dan paha ketika vena mengembang atau kurang berfungsi katup yang mengatur aliran darah. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa sakit, kelelahan, kegelisahan, dan perasaan terbakar, berdenyut, kesemutan, atau berat di kaki. Munculnya menggembung pembuluh darah juga menjadi perhatian bagi banyak orang. Perawatan medis dan bedah untuk farises bisa sangat mahal. Anda dapat mencoba beberapa pengobatan rumah untuk mengurangi keparahan farises serta mengurangi beberapa ketidaknyamanan yang disebabkan. 29 Cara Menghilangkan Farises Alami Tanpa Operasi 29 Cara Menghilangkan Farises Alami Tradisional Tanpa Operasi Berisi Sekumpulan Cara Yang Alami Namun Ampu Dan Cukup Cepat Dalam Mengurangi Sampai Melenyapkan Bekas Benjolan Memar Bekas Untik Farises Di Kaki, Tangan, Paha, Betis, Pantat Wajah, Wajah, Lengan, Belakang Lutut Baik Farises Awal Ringan Yang Belum Parah, Akut Berat, Pada Anak, Remaja. Sampai Dewasa Adalah Sebagai Berikut 1. Pijatan Lembut Cara Menghilangkan Farises Di Kaki Dengan Pijatan Alami Penumpukan Darah Di Pembuluh Darah Merupakan Salah Satu Masalah Utama Yang Memperburuk Farises Hal Ini Menyebabkan Dinding Longgar Dari Pembuluh Darah Melebar Dan Memutar, Menghambat Aliran Darah Lebih Lanjut Pembentukan Bekuan Darah Risiko Lain Sangat Membantu Untuk Menjaga Kaki Pada Posisi Sedikit Lebih Tinggi Sambil Duduk Dan Berbaring Untuk Memungkinkan Darah Vena Mengalir Ke Jantung Tapi Pijat Adalah Cara Yang Lebih Aktif Untuk Meningkatkan Sirkulasi Darah Meskipun Harus Diberikan Dengan Sangat Lembut Pada Orang Dengan Farises Memijat Kaki Dengan Cara Lembut Ke Atas Dapat Memperlancar Vena Yang Memutar Dan Mempercepat Aliran Darah Jangan Gunakan Tekanan Langsung Pada Vena Menggembung Gunakan Minyak Zaitun Atau Minyak Kelapa Untuk Pelumasan Anda Dapat Menambahkan Beberapa Tetes Minyak Esensial Dari Pepermint Untuk Efek Menenangkan 2. Gunakan Kompres Menerapkan Tekanan Seragam Pada Kaki Dengan Stoking Kompresi Yang Dirancang Khusus Adalah Hobat Sudah Dicoba Dan Teruji Untuk Farises Hilangnya Elastisitas Pembulu Darah Dan Pembesarannya Mengurangi Efisiensis Katup Vena Mencoba Untuk Membendung Aliran Balik Darah Tekanan Lembut Namun Konsisten Kompres Pembulu Darah Mengurangi Diameternya Tindakan Ini Membantu Katupu Untuk Bekerja Lebih Efektif Untuk Mencegah Arus Balik Darah Dukungan Tambahan Untuk Dinding Vena Membuat Kelancaran Arus Darah Mengurangi Risiko Stagnasi Dan Bekuan Darah Formasi Bila Digunakan Pada Tahap Awal Farises, Stoking Kompresi Dapat Menghentikan Farises Atau Bahkan Membalikannya Banyak Jenis Pakaian Kompresi Yang Tersedia Tetapi Anda Harus Mengikuti Nasihat Medis Untuk Mengetahui Jenis Apa Yang Paling Cocok Untuk Kondisi Anda 3. Lumpur Instan Menerapkan Lumpur Instan Untuk Terkena Farises Kaki Dapat Membantu Mengurangi Pembesaran Vena Penurunan Yang Signifikan Dalam Menyeri Sering Dilaporkan Setelah Pengobatan Dengan Lumpur Temukan Tanah Liat Seperti Tanah Fuller Yang Terbaik Untuk Perawatan Dengan Lumpur Instan Campur Tanah Liat Dengan Air Dan Terapkan Pada Kaki Anda Sebelum Tidur Di Pagi Hari, Cuci Tanah Liat Dengan Air Hangat Dan Tepuk-Tepuk Daerah Kering Saat Tanah Liat Mengering, Menghasilkan Efek Pengetatan Ia Bekerja Dengan Cara Yang Sama Dengan Stoking Kompresi Oleh Konstriksi Pembulu Darah Melebar Dan Melancarkan Aliran Darah Tanah Liat Memiliki Efek Detoksifikasi Juga Ia Menarik Keluar Kotoran Dari Kulit Dan Pembulu Darah Catatan, Meskipun Tanah Liat Baik-Baik Saja Dianggap Steril, Tidak Dianjurkan Jika Farises Dipersulit Oleh Bisul 4. Dukungan Diet Penelitian Menunjukkan Bahwa Peningkatan Kadar Homosistein Dalam Darah Dapat Merusak Lapisan Pembulu Darah Dan Meningkatkan Risiko Trombosis Dan Farises Kekurangan Vitamin B Kompleks, B6, Deredoxine, B9, Asam Folat, Dan B12, Cobalamin, Khususnya, Dikenal Untuk Meningkatkan Tingkat Homosistein E. Konsumsi Alkohol Juga Memiliki Efek Yang Sama Semua Vitamin Idealnya Harus Dipasok Ketubuh Melalui Makanan Oleh Karena Itu, Makanan Yang Kaya B6, Folat, Dan B12 Dapat Menguntungkan Orang-Orang Dengan Farises Tuna, Semen, Udang, Ayam, Kalkun, Dan Telur Merupakan Sumber Yang Sangat Baik Dari Vitamin Ini Ubi Jalar, Kentang, Biji Bunga Matahari, Alpukat, Pisang, Brokoli, Kacang, Dan Kacang Lima Juga Merupakan Sumber Vegan Yang Baik Masukkan Makanan Anti-Inflamasi Dalam Bayit Anda Akan Membantu Mengurangi Rasa Sakit Dan Pembengkakan Contohnya Termasuk Ikan Berminyak, Sayuran Berdaun, Bik, Tomat, Kacang-Kacangan Dan Biji-Bijian, Jahe Dan Kunyit, Bawang Putih Dan Bawang, Buah Dan Cerai 5. Meningkatkan Aktivitas Jantung Memompah Darah Kedalam Arteri, Namun Kembali Ke Jantung Dari Kaki Dibantu Oleh Gerakan Otot-Otot Betis Itulah Sebabnya Gaya Hidup Menetap Kurang Bergerak Buruk Untuk Farises Bila Anda Memiliki Kondisi Ini, Berdiri Dan Duduk Untuk Waktu Yang Lama Harus Dihindari Berjalan Adalah Kegiatan Yang Baik Karena Meningkatkan Sirkulasi Darah, Meskipun Pembuluh Darah Di Kaki Harus Membawa Darah Ke Atas Melawan Gravitasi Jika Anda Memiliki Pekerjaan Yang Dilakukan Dengan Hanya Duduk Di Meja, Akan Membantu Jika Mengambil Waktu Istirahat Untuk Meregangkan Kaki Anda Dan Bergerak Sedikit Tempatkan Kaki Anda Di Bangku Pada Ketinggian Yang Nyaman Dan Gerakan Pergelangan Kaki Anda Dalam Gerakan Melingkar Dan Laik Turun Setiap Sekarang Dan Kemudian Ini Membantu Sirkulasi Darah Jika Anda Harus Sering Berdiri Pada Sebagian Besar Waktu, Terus Bergerak, Pindahkan Berat Badan Dari Satu Kaki Ke Yang Lain Latihan Lain Untuk Meningkatkan Sirkulasi Adalah Untuk Mengangkat Diri Anda Jinjit Berdiri Berulang-ulang Bernang Adalah Latihan Yang Sangat Baik Untuk Kaki Karena Otot Bertis Dapat Memompah Darah Ke Jantung Tanpa Harus Bekerja Melawan Gravitasi Terkait 46 Cara Menghilangkan Selulit Dalam 1-7 Hari Tinggal Pilih 6 Cara Menghilangkan Otot Farises Di Kaki, Paha, Perut, Tangan, DLL Secara Alami Dengan Cuka Sari Aplel Tanpa Perlu Operasi Untuk Pria Laki-Laki Dan Wanita Cuka Sari Aplel Adalah Pengobatan Yang Luar Biasa Untuk Farises Ini Adalah Produk Pembersihan Tubuh Alami Dan Juga Meningkatkan Aliran Darah Dan Sirkulasi Ketika Darah Mulai Mengalir Secara Alami, Berat Dan Pembengkakan Farises Akan Menurun Untuk Sebagian Besar Berikut Adalah Cara Menghilangkan Otot Farises Di Kaki, Paha, Perut, Tangan, DLL Secara Alami Dengan Cuka Sari Aplel Tanpa Perlu Operasi Untuk Pria Laki-Laki Dan Wanita Terapkan Cuka Sari Aplel Murni Pada Kulit Yang Terkena Farises Dan Pijat Lembut Daerah Itu Lakukan Setiap Hari Sebelum Tidur Dan Lagi Di Pagi Hari Teraturi Obat Ini Selama Beberapa Bulan Untuk Mengurangi Ukuran Farises Tambahkan 2 Sendok Teh Cuka Sari Aplel Untuk Segelas Air Dan Aduk Rata Minum Ramuan 2 Kali Sehari Selama Setidaknya 1 Bulan Untuk Melihat Hasil Yang Positif 7. Obat Atau Cara Menghilangkan Farises Ringan Atau Berat Secara Alami, Tradisional, Dan Efektif Dengan Caber Rawit Cara Menghilangkan Farises Secara Tradisional Dengan Caber Rawit Caber Rawit Dianggap Sebagai Pengobatan Ajaib Untuk Farises Menjadi Sumber Yang Sangat Kaya Vitamin C Dan Bioflavonoid Meningkatkan Sirkulasi Darah Dan Meredakan Rasa Sakit Sesak Dan Pembuluh Darah Membengkak Berikut Adalah Obat Atau Cara Menghilangkan Farises Ringan Atau Berat Secara Alami, Tradisional, Dan Efektif Dengan Caber Rawit Tambahkan 1 Sendok Teh Bubuk Caber Rawit Untuk Secangkir Air Panas Dan Aduk Dengan Baik Minum Ramuan Ini 3 Kali Sehari Selama 1 Atau 2 Bulan 8 Cara Mengobati Farises Ringan Atau Berat Di Kaki, Paha, Perut, Tangan, Badan, DLL Dengan Minyak Zaitun Aman Untuk Anak Kecil Dan Ibu Hamil Meningkatkan Sirkulasi Darah Adalah Penting Meningkatkan Sirkulasi Darah Adalah Penting Untuk Mengobati Farises Memijat Dengan Minyak Zaitun Dapat Membantu Meningkatkan Sirkulasi Sehingga Mengobati Farises Ringan Atau Berat Di Kaki, Paha, Perut, Tangan, Badan, DLL Dengan Minyak Zaitun Aman Untuk Anak Kecil Dan Ibu Hamil Campur Jumlah Yang Sama Dari Minyak Zaitun Dan Minyak Vitamin E Dan Hangatkan Sedikit Pijat Vena Dengan Minyak Hangat Selama Beberapa Menit Lakukan Ini 2 Kali Sehari Selama 1 Hingga 2 Bulan Anda Juga Dapat Mencampur 4 Tetes Minyak Esensial Cipres Di 2 Sendok Teh Minyak Zaitun Hangat Dan Pijat Dengan Campuran Ini 9. Tips Cara Menghilangkan Farises Ringan Atau Berat Secara Tradisional Cepat Dan Ampul Dengan Bawang Putih Tanpa Perlu Operasi Untuk Pria Laki-Laki Dan Wanita Bawang Putih Adalah Ramuan Yang Sangat Baik Untuk Mengurangi Peradangan Dan Gejala Farises Hal Ini Juga Membantu Menghilangkan Racun Berbahaya Dalam Pembuluh Darah Dan Meningkatkan Sirkulasi Berikut Adalah Tips Cara Menghilangkan Farises Ringan Atau Berat Secara Tradisional Cepat Dan Ampul Dengan Bawang Putih Tanpa Perlu Operasi Untuk Pria Laki-Laki Dan Wanita Iris 6 Siung Bawang Putih Dan Tempatkan Mereka Dalam Botol Kaca Bersih Ekstra Jus Dari 3 Jeruk Dan Menambahkannya Ketabung Juga Tambahkan 2 Sendok Makan Minyak Zaitun Biarkan Campuran Duduk Selama Sekitar Pukul 12 Jam Kocok Botol Dan Kemudian Ambil Beberapa Tetes Larutan Pada Jari-Jari Anda Pijat Vena Meredang Dengan Campuran Dalam Gerakan Melingkar Selama 15 Menit Bungkus Daerah Terkena Farises Dengan Kain Katun Dan Biarkan Semalam Ulangi Setiap Hari Selama Beberapa Bulan Juga Masukkan Bawang Putih Segar Dalam Diet Anda 10. Jagal Broom Jagal Broom Sangat Membantu Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Dan Ketidaknyamanan Dari Farises Tanaman Ini Mengandung Senyawa Yang Dikenal Sebagai Rus Cogenins Yang Membantu Mengurangi Peradangan Sementara Konstriksi Pembulu Darah Akibat Aktivitas Anti-Inflamasi Dan Anti-Lastasenya Ambil 100 Miligram Suplemen Jagal Broom 3 Kali Sehari Dibuat Dari Akar Dan Biji Tanaman Suplemen Sapu Tukang Daging Memiliki Vitamin B Dan C Bersama Dengan Kalsium, Kromium, Magnesium, Mangan, Kalium, Selenium, Silikon Dan Seng Nutrisi Ini Akan Membantu Mengencangkan, Memperkuat Dan Mengurangi Peradangan Di Pembulu Darah Serta Meningkatkan Aliran Darah Sampai Kaki Catatan, Orang Dengan Tekanan Darah Tinggi Atau Hiperplasia Prostat Cina Tidak Harus Mengambil Ramuan Ini Tanpa Konsultasi Dokter Terkait, 22 Cara Menghilangkan Bekas Cacar Dalam Satu Minggu Secara Alami 11. Wit-Hazel Wit-Hazel Adalah Ramuan Yang Sangat Efektif Untuk Memperkuat Pembulu Darah Dan Karenanya Dapat Mengurangi Gejala Farises Selain Sebagai Zat, Juga Mengandung Asam Galat Dan Beberapa Minyak Esensial Yang Dapat Membantu Mengurangi Pembengkakan Serta Rasa Sakit Rendam Kain Lap Di Wit-Hazel Dan Letakkan Di Daerah Yang Terkena Farises Lakukan Ini 2 Atau 3 Kali Sehari Selama 1 Atau 2 Bulan Atau, Isi Bak Mandi Dengan Air Hangat Dan Tambahkan 10 Sampai 20 Tetes Suling Wit-Hazel Rendam Kaki Anda Dalam Larutan Selama Minimal 15 Menit Kemudian Mencuci Kaki Anda Dengan Air Bersih Dan Tepuk Mereka Hingga Kering Ikuti Obat Ini Sekali Sehari Selama 1 Atau 2 Bulan 12. Biji Berangan Kuda Horse Chestnut Biji Berangan Kuda Telah Digunakan Selama Berabad-abad Untuk Mengobati Farises Ini Berkhasiat Sebagai Anti-Inflamasi Dan Zat Anti-Pembengkakan Yang Berhasil Dapat Meningkatkan Nada Fena Dan Pada Gilirannya Mengurangi Munculnya Farises Ekstra Biji Berangan Kuda Memiliki Senyawa Yang Disebut Agnescin Yang Meningkatkan Kekuatan Elastis Pembuluh Darah Dan Mencegah Pelepasan Enzim Yang Merusak Dinding Kapiler Sebuah Tinjauan Studi Klinis Oleh Cocerane Collaboration Menemukan Bahwa Ekstra Berangan Kuda Adalah Pengobatan Jangka Pendek Efektif Untuk Gejala Farises Anda Dapat Membeli Biji Berangan Kuda Gel Yang Tersedia Di Pasar Gunakan Gel Eksternal Pada Daerah Yang Terkena 2 Kali Sehari Ketika Digunakan Secara Teratur, Secara Signifikan Dapat Mengurangi Rasa Sakit Kaki Dan Pembengkakan Anda Juga Dapat Mengambil Suplemen Berangan Kuda Dosis Yang Paling Umum Adalah 300 Miligram 2 Kali Sehari Jangan Mengambil Berangan Kuda Mentah Karena Mengandung Sejumlah Besar Senyawa Beracun Yang Dikenal Sebagai Seculin Catatan, Wanita Hamil Atau Menyusui Sebaiknya Tidak Menggunakan Obat Ini 13. Cara Menghilangkan Otot Farises Di Tubuh Dengan Cepat Dan Mudah Tanpa Seuntik Dengan Peterseli Cara Menghilangkan Farises Dengan Cepat Dan Mudah Cara Menghilangkan Farises Dengan Cepat Dan Mudah Dengan Peterseli Peterseli Kaya Vitamin C, Antioksidan Kuat Yang Mendorong Produksi Kolagen Dan Membantu Dalam Perbaikan Selan Dan Reproduksi Hal Ini Juga Mengandung Rutin Yang Memainkan Peran Kunci Dalam Memperkuat Kapiler Dan Karenanya Sangat Berguna Dalam Mengurangi Gejala Farises Berikut Adalah Cara Menghilangkan Otot Farises Di Tubuh Dengan Cepat Dan Mudah Tanpa Seuntik Dengan Peterseli Rebus Segenggam Peterseli Cincang Segar Dalam Satu Cangkir Air Selama 5 Menit Hapus Dari Panas, Tutup Dan Biarkan Larutan Dingin Untuk Suam-Suam Kuku Lalu Saring Solusinya Tambahkan Satu Menjatuhkan Masing-Masing Mawar Dan Marigol Minya Esensial Menempatkan Solusi Dalam Lemari Es Selama Beberapa Menit Menggunakan Bola Kapas, Menerapkan Solusi Untuk Daerah Yang Terkena Lakukan Setiap Hari Ini Selama Beberapa Bulan Untuk Melihat Hasil Yang Positif Juga, Cobalah Untuk Makan Peterseli Mentah Sesering Yang Anda Bisa 14. Daun Selentingan Grapevine Daun Grapevine Memiliki Jumlah Yang Baik Zat Flavonoid Yang Membantu Menjaga Pembuluh Darah Yang Sehat Daun Juga Memiliki Sifat Zat Anti-Inflamasi, Antioksiden Dan Homostasis Yang Sangat Membantu Untuk Mengobati Farises Rebus 1 Cangkir Daun Grapevine Dalam 4 Cangkir Air Selama 10 Sampai 15 Menit Biarkan Selama Beberapa Menit Sampai Suam-Suam Kuku Tuangkan Kedalam Member Dan Rendam Kaki Anda Dalam Larutan Selama 5 Menit Kemudian Meletakkan Kaki Anda Dalam Memberlain Diisi Dengan Air Dingin Selama 10 Detik Lakukan Ini 3 Atau 4 Kali Berturut, Berakhir Dengan Air Dingin Rendam Setelah Itu, Pijat Kaki Anda Dalam Arah Ke Atas Dengan Minyak Jarak Selesai Dengan Menempatkan Kaki Anda Dalam Posisi Tinggi Selama Beberapa Menit 15. Cara Menghilangkan Farises Di Lengan, Kaki, Belakang Lutut Tanpa Asuntik Dengan Bunga Marigold Bunga Marigold Adalah Sumber Yang Kaya Flavonoid Dan Vitamin C Yang Merangsang Produksi Kolagen Dan Membantu Dalam Perbaikan Selan Dan Reproduksi Hal Ini Juga Membantu Meningkatkan Sirkulasi Sehingga Membantu Meringankan Berbagai Gejala Farises Berikut Adalah Cara Menghilangkan Farises Di Lengan, Kaki, Belakang Lutut Tanpa Asuntik Dengan Bunga Marigold Rebus 1 Cangkir Bunga Marigold Dalam 4 Cangkir Air Selama 5 Menit Rendam Kain Katun Dalam Larutan Dan Menempatkan Kain Pada Daerah Yang Terkena Biarkan Sampai Benar-Benar Dingin Ulangi Beberapa Kali Sehari Selama Beberapa Bulan Sampai Anda Melihat Perbaikan Anda Juga Dapat Makan Kelopak Marigold Segar 16. Cara Menghilangkan Bekas Farises Dengan Ekstra Biji Anggur Aman Untuk Ibu Hamil Atau Setelah Melahirkan Benih Kecil Di Dalam Buah Anggur Mengandung Zat Antioxidan, Termasuk Beberapa Jenis Flavonoid, Asam Linoleat Dan Vitamin Ioligomer Kompleks Proantosianidin, OPC adalah Seperangkat Kuat Antioxidan Lain Dengan Sifat Fasoprotecetive Terkenal Mereka Mencegah Kerusakan Radikal Bebas Pada Dinding Pembuluh Darah Mereka Juga Mempromosikan Pembentukan Kolagen, Protein Yang Membantu Menjaga Elastisitas Jaringan Ikat Dan Menguatkan Dinding Pembuluh Darah Ini Mencegah Kebocoran Cairan Dari Pembuluh Darah Dan Pembengkakan Resultan Dari Kaki Anda Dapat Mengambil Biji Anggur Bubuk Atau Menggunakan Ekstra Biji Anggur Yang Tersedia Secara Komersial Selama Konten OPC Mereka Adalah 95% Atau Lebih Minyak Biji Anggur Juga Kaya Proantosianidins Ini Dan Dapat Diambil Secara Oral Atau Digunakan Secara Topikal Untuk Mengurangi Rasa Sakit Dan Peradangan Dan Memperkuat Pembuluh Darah Terkait 47 Cara Menghilangkan Uban 20 Menit Ampuh 17. Cara Menghilangkan Bekas Farises Di Kaki, Belakang Lutut Dengan Ekstra Kulit Kayu Pinus Untuk Ibu Setelah Melahirkan Ekstra Kulit Kayu Pinus Telah Dipelajari Secara Ekstensif Beberapa Produk Diekstraksi Dari Kulit Pinus Maritim Perancis Ekstra Kulit Kayu Pinus Mengandung Banyak Asam Fenolik, Flavonoid, Dan Proantocianidins Yang Memberikan Sejumlah Efek Menguntungkan, Termasuk Pengurangan Terlihat Farises Dan Peradangan Yang Terkait Asupan Rauh Ekstra Kulit Kayu Pinus Telah Terbukti Untuk Memperkuat Binding Pembuluh Darah Dan Mengembalikan Elastisitas Dengan Mengikat Dengan Kolagen Protein Struktural Dengan Mengurangi Tekanan Darah Dan Meningkatkan Sirkulasi Darah, Ekstra Kulit Pinus Mengurangi Banyak Gejala Farises Seperti Keram Kaki Dan Nyari Pada Berdiri Untuk Waktu Yang Lama 18. Pegagan, Centela Asiatica Umumnya Dikenal Sebagai Pegagan, Ramuan Ini Telah Digunakan Sebagai Obat Farises Populer Selama Ribuan Tahun Di India Dan Negara-Negara Asia Tenggara Ekstra Herbal Atau Herbal Kering Bubuk Dikonsumsi Oil Untuk Mengobati Insuafisiensi Vena Pegagan Mengurangi Kebocoran Dari Pembuluh Darah Dan Mengurangi Peradangan Dan Retensi Air Kandungan Triterpen Oil Dalam Ramuan Dapat Memperkuat Pembuluh Darah Dan Meningkatkan Aliran Darah Melalui Mereka Aplikasi Topikal Membantu Menyembuhkan Luka, Borok, Dan Dermatitis Dengan Meningkatkan Aliran Darah Kedaerah Yang Terkena 19. Tips Cara Menghilangkan Bekas Farises Pada Betis Dan Paha Dengan Minyak Atsiri Dari Helicrisum Minyak Ini Merupakan Obat Yang Sangat Baik Untuk Farises Diekstra Dari Bunga Helicrisum SPP Dan Memiliki Sifat Antikoagulan Dan Anestasi Minyak Ini Dapat Mencegah Pembentukan Bekuan Dalam Darah Stagnan Dalam Pembuluh Darah Membesar Aplikasikan 2-3 Tetes Esensial Yang Mengurangi Rasa Sakit Dan Mengurangi Pembengkakan Dengan Meningkatkan Pergerakan Darah Melalui Pembuluh Darah 20. Tips Cara Menghilangkan Farises Ringan Secara Alami Di Betis Dan Bagian Tubuh Lain Dengan Minyak Chamomile Cara Menghilangkan Farises Ringan Secara Alami Dengan Minyak Chamomile Chamomile Menenangkan Dan Mengurangi Beratnya Dan Ketidaknyamanan Akibat Pembuluh Darah Berdenyut Terutama Setelah Anda Telah Di Kaki Anda Untuk Beberapa Waktu Campur Minyak Chamomile Dengan Beberapa Minyak Kelapa Organik Dan Menggosok Kaki Anda Sebelum Tidur 21. Minyak Esensial Lainnya Lavender Dan Rosemary Minyak Esensial Memiliki Sifat Anti-Inflamasi Dan Analgesik Minyak Cipres Menyempitkan Pembuluh Darah Dan Mengencangkan Jaringan Mempromosikan Aliran Ke Atas Darah Di Pembuluh Darah Minyak Esensial Dari Juniper Dan Pinus Juga Menawarkan Manfaat Serupa Untuk Membuat Kompres Hangat, Celupkan Waslap Dengan Air Hangat Untuk Yang 5-6 Tetes Minyak Esensial Di Atas Ditambahkan Letakkan Di Daerah Yang Terkena Untuk Bantuan Anda Dapat Menambahkan Beberapa Tetes Dengan Minyak Pijat Dan Air Mandi Juga 22. Cara Menghilangkan Farises Ringan Atau Berat Dengan Jeruk Nipis Atau Jeruk Lemon Aman Untuk Ibu Hamil Atau Setelah Melahirkan Vitamin C Atau Asam Sitrat Bukan Merupakan Nutrisi Klasik Untuk Mengobati Farises Jeruk Nipis Atau Jeruk Lemon Tidak Hanya Memperkuat Pembuluh Darah Tetapi Juga Meningkatkan Sirkulasi Darah Berikut Adalah Cara Menghilangkan Farises Ringan Atau Berat Dengan Jeruk Nipis Atau Jeruk Lemon Aman Untuk Ibu Hamil Atau Setelah Melahirkan Gosok Wajah Dengan Kulit Jeruk Nipis Atau Jeruk Lemon Dapat Membantu Anda Menyingkirkan Farises Hadir Di Wajah Anda Masukkan Jeruk Nipis Atau Jeruk Lemon Dalam Diet Anda Juga Dapat Membantu Untuk Mengurangi Efek Dari Farises 23. Cara Menghilangkan Farises Berat Dengan Minyak Jarak Minyak Jarak Mengandung Anti-Inflamasi Dan Sifat Merangsang Minyak Jarak Adalah Pengobatan Rumah Penting Untuk Mengobati Farises Pijat Daerah Yang Terkena Dengan Minyak Jarak Mengurangi Pembekuan Darah Dan Pembengkakan Terkait Tips Kesehatan Lainnya 24. Jambu Biji Jambu Biji Dimakan Sehari-Hari Dianggap Sebagai Strategi Yang Efektif Untuk Mengobati Farises Kehadiran Sejumlah Besar Vitamin K Dan Asam Sitra Meningkatkan Pembekuan Darah Membantu Dalam Sirkulasi Darah Di Sekitar Jaringan 25. Cara Menghilangkan Farises Di Betis Yang Ampul Dengan Minyak Mustard Minyak Mustard Dapat Membantu Dalam Memperkuat Katub Darah Sehingga Meningkatkan Aliran Darah Dalam Tubuh Anda Dengan Demikian, Mereka Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Gejala Farises Secara Efektif Dan Berhasil 26. Cara Menghilangkan Farises Dalam Satu Minggu Dengan Jahe Jahe Adalah Ramuan Paling Umum Digunakan Untuk Mengobati Sebagian Besar Masalah Kesehatan Terkait Vibrin Dibantu Jahe Dalam Membangun Darah Dan Sirkulasi Berjuang Farises 27. Cara Menyembuhkan Farises Di Betis Dan Bagian Tubuh Lain Secara Alami Dengan Ginkgo Biloba Cara Menghilangkan Farises Akut Dengan Ginkgo Biloba Farises Disebabkan Sebagai Akibat Dari Berdiri Selama Berjam-jam Dalam Waktu Lama Melemahkan Dinding Pembuluh Darah Namun, Mudah Untuk Mengobati Menggunakan Ginkgo Biloba Ini Adalah Ramuan Penting Yang Memainkan Peran Utama Dalam Memperkuat Pembuluh Darah Dan Meningkatkan Aliran Darah 28. Cara Menyembuhkan Farises Di Kaki, Betis, DLL Dengan Bilberry Bilberry Memperlakukan Peradangan Dan Ruam Disebabkan Karena Spider Veins Ini Berisi Sejumlah Besar Tanis, Flavonoid Dan Asam Fenolat Untuk Menangkal Farises Pada Kaki Dan Paha 29. Kubis Tapal Borokulit Dibentuk Oleh Farises Dapat Disembuhkan Dengan Menggunakan Kubis Tapal Karena Kehadiran Sejumlah Besar Vitamin Dan Mineral, Sifat Kubis Tapal Penyembuhan Yang Jauh Membentang Dan Efektif Yang Perlu Anda Lakukan Adalah Menerapkan Pasta Hancur Kubis Tapal Pada Daerah Yang Terkena 30. Cara Menghilangkan Farises Secara Cepat Dan Ampul Dengan Nisbatu Aman Untuk Anak Kecil Salah Satu Perawatan Alami Yang Menterapkan Kompreses Di Atas Serial Yang Bengkak Es Membantu Menyempitkan Pembulu Darah Serta Mengurangi Pembengkakan Berikut Adalah Cara Menghilangkan Farises Secara Cepat Dan Ampul Dengan Nisbatu Aman Untuk Anak Kecil Kompreses Dapat Diterapkan Ke Daerah-Daerah Yang Terkena Farises Selama 10-15 Menit, 3 Kali Perhari Faktor Umum Yang Berkontribusi Terhadap Penyebab Farises Adalah Faktor Keturunan, Pekerjaan Yang Membutuhkan Banyak Berdiri, Obesitas, Penggunaan Pil KB, Sembelit Perubahan Hormonal Dalam Tubuh Selama Kehamilan, Pubertas, Menopnause Tips Menghindari Mencegah Dan Agar Menghilangkan Farises Lebih Cepat Pertahankan Bayat Yang Sehat Makanan Anti-Inflamasi Dalam Bayat Anda Akan Membantu Mengurangi Rasa Sakit Dan Pembengkakan Dan Menghilangkan Farises Makan Makanan Pedas Seperti Yang Sudah Dibahas Sebelumnya Dalam Makanan Pedas Seperti Caber Rawit Najah E Mengandung Zat Yang Dapat Membantu Mengurangi Selulit Jangan Minum Terlalu Banyak Alkohol Alkohol Menyebabkan Pembuluh Darah Anda Untuk Melebarkan Dan Dari Waktu Ke Waktu Minum Alkohol Yang Berlebihan Dapat Menyebabkan Pembuluh Darah Anda Melebar Secara Permanen Menyebabkan Laba-Laba Fena Jangan Duduk Dengan Kaki Disilangkan Jangan Duduk Dengan Kaki Disilangkan Untuk Waktu Yang Lama Karena Dapat Memotong Sirkulasi Menyebabkan Anda Untuk Mendapatkan Spider V-Ins Batasi Garam Anda Terlalu Banyak Garam Dalam Bayat Anda Adalah Salah Satu Penyebab Utama Dari Spider V-Ins Jangan Merokok Penelitian Telah Menunjukkan Bahwa Perokok Lebih Mungkin Untuk Mendapatkan Farises Jangan Memakai Sepatu H Tinggi Hekels Menempatkan Terlalu Banyak Tekanan Pada Pembuluh Darah Anda Dengan Menempatkan Kaki Anda Dalam Posisi Yang Tidak Wajar Gunakan Sunscreen Buka Di Sini Untuk Melihat Bagaimana Menggunakan Tabir Surya Tetapi Kerusakan Akibat Sinar Matahari Hanya Akan Membuat Spider V-Ins Anda Tampak Lebih Buruk Dan Jika Anda Tidak Ingin Menggunakan Tabir Surya Setiap Hari Maka Pastikan Anda Menutupi Sementara Keluar Di Bawah Sinar Matahari Atau Menghindari Pergi Keluar Di Bawah Sinar Matahari Sebanyak Sebisa Kamu Rasa Sakit, Bengkat, Dan Gatal-Gatal Farises Pasti Dapat Dikelola Dengan Kombinasi Diet, Olahraga, Dan Obat Herbal Ini Mudah, Murah Dan Alami Obat Dapat Meredakan Gejala Dan Bahkan Menghilangkan Farises Sebelum Membuat Keputusan Untuk Mencoba Sesuatu Yang Drastis Seperti Pemberdahan Berbicara Dengan Profesional Medis Anda Tentang Alternatif Alami Terlebih Dahulu Demikian 30 Cara Menghilangkan Farises Alami Tanpa Operasi Jika Anda Merasa Artikel Ini Bermanfaat Bantu Kami Dan Saudara Yang Membutuhkan Artikel Ini Dengan Share, Like, Comment, Redway Di Berbagai Sosial Media Anda Terima kasih telah menonton!